Naik wilayah itu banyak pohong, tau pohong itu, ketila pohon itu, apa ya makan bergisinya pohong. Program makan bergisi, makan gratis, sarapan cuma-cuma atau apapun itu namanya. Ditunda dulu lah demi menyelamatkan mahasiswa agar tetap kuliah. Ayo, berani enggak? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Kemarin malam, Rakernas PDIP sudah dibuka dan mereka mampu menyatakan makin mengokohkan kekuatan partai. Ya, banyak rakyat berharap nih, PDIP setia pada tujuan, tidak ikut larut dalam kemenangan yang semua ini. Ikut-ikutan masih ke pendukung pemenang Pilpres. Nah, intinya itu tetap Satyam Eva Jayate. Artinya kebenaran pasti menang. Akan mencari jalannya sendiri nanti. Nah, tapi episode ini Om Begawan enggak akan cerita atau mengupas tentang Rakernas. Enggak sebelah rodo adem panas. Nah, justru yang ingin tak kupas itu babakan madiang atau makan gratis. Nah, ini setelah Pak Owo tampil di sebuah touch talk show di televisi itu, kabarnya makan siang gratis diganti dengan makan bergisi. Wah, ini sumpah ini. Om Begawan langsung geliang-geliang. Bingung saya ini, ini karpi opoy. Kepala saya jadi muter-muter ini. Neng sirah ini, ya mumet saya. Lalu, berarti duit negara 450 triliun itu awalnya hanya buat ngisi perut doang. Sebatas mengenyangkan saja. Menemenui lambung. Waduh, ya lu bahasa jawanya. Terus Mas Budiman itu, di kesempatan yang lain, mencoba menjelaskan nih. Maksud makan bergisi itu gimana? Katanya makan bergisi itu. Ini kata Budiman sujati. Fokusnya pada sumber pangan sesuai panen di tiap wilayah. Lagi kira sistem bedo meneng. Wah, itu rancat. Sehingga anggaran makan siang gratis yang semula 450 triliun bisa dihemat separuhnya. Mungkin separuh dong. Ini kok sih? Mas Budiman ini, ini dari berita yang saya baca loh ini. Kok makin bias ini jadinya ini? Makin gak karu-karuan ini beritanya. Bukankah semula rencana itu akan diimplementasikan sama semua? Podo gitu loh. Menunya apa? Ya saya Indonesia bakal mendapatkan itu nora di bedak-bedak gitu. Baik ibu hamil, ibu menyusui anak prasekolah sampai anak usia sekolah. Lah kenapa saya ini sekarang klausulnya jadi disesuaikan sumber pangan di sebuah wilayah? Lah ini jauh sama di NTT sana jadi bedo. Naik wilayah itu banyak pohong. Tau pohong itu. Ketila pohon itu. Apa ya? Makan bergisinya pohong. Kalau di NTT itu sorgum apa ya? Sorgum. Kalau bosoh Jawa itu cantel itu. Atau di wilayah tertentu panennya jagung. Maka menunya jagung. Gitu. Nah ini mas Budiman ini bukannya memperjelas apa yang dikatakan Pak Prabowo. Tapi malah tambah ruwet. Lah apa sejatinya? Apa? Mas Bud pengen ngasih clue. Anggarannya sudah semaruh gitu. Nah ini masyarakat kan jadi bertanya-tanya ini. Lah ini harusnya makan nasi ikan atau nasi daging ayam. Nah dia seolah-olah pengen mengabarkan. Aku berhasil memperjuangkan efisiensi anggaran makan gratis. Mesti gitu loh Karpe. Hingga 224 triliun separuh netra. Lanjut kayak gitu pengen dianggap menyelamatkan banyak pihak. Ya otomatis semakin kecil anggaran emangannya dati orang bergisi. Mas Budi yang baik. Ini saya kasih tau ya. Substansinya itu bukan di situ. Bukan di situ. Raya juga tidak menolak program ini 100% loh. Termasuk Um Begawan. Um Begawan ya yakin. Ngompolus juga sama. Ya silahkan jika ingin dijalankan. Intinya tunjukkan program ini pada anak-anak yang memang berhak menerima. Jangan semua anak dikasih. Bahwa anak-anak orang-orang kaya. Dikai sama dengan yang lain. Kita sudah bisa bayangkan. Bayangkan saja loh. Misalnya ada sekolahnya anak-anak pejabat itu. Anak-anak artis. Anak-anak konglomerat. Mereka mendapatkan makan atau sarapan. Yakin mereka mau mengonsumsi. Bisa-bisa mereka datang ke sekolah sudah kenyang. Ya karena paginya sudah sarapan. Dan disangoni. Dikasih bekal yang cukup banyak. Soalnya sudah makan pagi. Ya jika targetnya semua anak lebih pas. Memang hasilnya makan siang. Bila diubah makan pagi itu bukan soal sumber menunya Mas Budi. Yang diselesaikan dengan potensi lokal itu bukan menunya. Melainkan jumlah penerimanya yang dikurangi. Loh kenapa begitu? Sebagian besar anak sekolah kita ini. Baik itu di PAUD, Play Group, TKS, DSMP, atau bahkan SMA. Mayoritas itu sudah sarapan. Ya pasti sudah orang tua itu mereka sudah memperhatikan anak-anaknya. Apalagi yang masih balita. Masih TKS, D yang kelas 1 sampai kelas 3. Nah kurangi pula lah targetnya. Misalnya sekolah-sekolah swasta yang benar-benar diisi. Orang-orang mampu. Itu gak perlu lah. Ya gak usah dapet. Ya kemungkinan membasir lah. Membasirnya gede banget gak bakal dimakan gitu loh. Nah bila sekolah-sekolah mahal itu jadi sasaran program. Lantak anaknya masih kenyang soalnya sudah sarapan lah. Atau menu yang disajikan pada mereka gak cocok. Hampir semua orang kaya punya pembantu yang jago masak. Masa EW di jadwal hari ini apa, hari ini apa, Senin apa, Selasa apa, sampai Minggu. Oh ada jadwalnya orang mungung sekolah dong. Kalau orang-orang kaya itu ada menunya. Otomatis rasanya beda dengan yang kita konsumsi. Nah harus dicari data yang valid lah. Sebenarnya ada berapa juta siswa yang belum sarapan waktu sekolah. Ya mungkin di luar Jawa banyak lah. Di Papua dan sebagainya banyak. Kalau di Jawa itu relatif sudah semua udah sarapan. Mungkin yang belum sekolah rata-rata sudah sarapan lah. Dan disuapin orang tuanya. Kalau orang kaya disuapin membantunya. Nah itu pengecualiannya loh. Emang kondisinya miskin betul misalnya. Maka dia harus disasar oleh program ini. Ya dia ada kasuistis harusnya. Perubahan dari makan siang gratis. Jadi makan bergisi. Itu jelas arus yang sangat berbeda. Beda loh ini. Meski masih sama-sama urusan makan. Lah kok apa semen yang jadi target sasaran makan siang itu. Cita-cita ini hanya kasih makan rakyatnya. Bukan yang lain loh. Gak mikir gisi apa enggak. Gak perlu loh. Lalu diubah makan bergisi. Lah kan lo lihat rekamannya wawancara Pak Prabowo. Seperti ganti sama sarapan. Hanya takut nanti ada kekeliruan katanya. Lah nyebutnya makan bergisi loh. Pak Prabowo menyampaikan itu. Masih lumayan banyak. Anak susia sekolah kita itu. Datang ke sekolah tanpa sarapan. Loh ini Pak Prabowo loh. Lah bareng tacek beneran. Tandung Bengal mencari informasi. Lumayan banyak juga. Gak apa-apa sih makan siang batal. Ganti sarapan atau makan pagi. Gak apa-apa itu. Lah pertanyaannya. Kenapa kata makan mesti sambung dengan kata bergisi. Yang kayak gini ini mengakibatkan persepsi kita semua. Kan langsung mikirnya. Rencana semuanya makan siang itu kan jadi gak bergisi. Yang pertama. Lah orang terus diganti bergisi. Yang kemarin berarti gak bergisi. Pokoknya madiang itu yang pertama itu. Dan gratis. Lah sempat saja sarapan atau makan pagi. Ya sudah. Maka mesti diikuti dengan kata-kata bergisi. Apalalu jika tidak ada kata-kata bergisi. Juk implementasinya. Bebas semuanya sendiri. Kan ya tidak kan. Otomatis menyediakan makan siang gratis. Atau sarapan pagi ya harus bergisi. Orang saat gelome dewe. Ini mengapa percaya ini. Pak Prabowo tidak akan mempermalukan dirinya sendiri kok. Energi kita benar-benar habis itu. Hanya untuk urusan-urusan beginian. Mupasir. Kadang sih para petinggi itu juga gak merasa malu kok. Di luar negeri sudah bicara penelitian. Oh katanya ada inovasi, terobosan. Dan mimpi besar malah katanya. Lah kok di Indonesia masih berkutat babakan madiang. Tahu madiang itu. Makan. Lah katanya. Bicara Gen Z. Bicara Green Flazen. Atau bicara Rice Mailing Unit. Bicara Hilirisasi. Bicara LFP. Atau Lithium Veroposphate. Dan lain-lainnya. Nah begitu menang istilah-istilah itu melayang kabur. Entah kemana. Hilang sak gelumi dewe. Seperti ini. Telan bumi istilah-istilah itu. Lah entah pergi kemana. Lah memang level kita ini masih hanya urusan perut. Belum urusan yang perpusat di sini. Idiota ini. Lah jauh banget lah nyambungnya. Lah gimana di tahun 2045. Kita mau jadi negara maju. Atau Indonesia emas. Bila 21 tahun sebelumnya kita masih meributkan tentang isi perut. Lah Pak Prabowo dan Gibran. Mas Budiman. Sekarang yang diributkan rakyat itu bicara UKT mas. Sama IP. Ngomong dong. Apa yang pengen dilakukan. Ini generasi muda. Ini mau sekolah. Mau kuliah. Udah berat ini. Datangnya tuh panggil tuh. Ben. Di berbagai universitas. Yang pada demo itu ajak komunikasi. Dialog. Dan tantang mereka. Punya solusi enggak? Dengan kenaikan UKT yang ngugal-nggalan nih. Lah aneh banget tuh. Rakyat ributnya apa. Eh pemimpinnya pengganti mikirnya kemana. Lah ibarat kata. Anak nangis kejar minta balon dikasih permen. Ya ragato. Ya konslet loh. Lah om penggaman ngerti ini. Sekarang presidennya kan masih Pak Jokowi. Tapi sesaat setelah anak kuliah masuk. Kan enggak lama kalian yang memerintah. Ya tuh. Sudah ganti. Tidakkah jiwa dan nurani kalian beruntak keras. Mereka itu generasi muda. Generasi penkerus. Masa iya mesti melihat ribuan. Bahkan puluhan ribu milenial pintar. Cerdas batal kuliah. Gara-gara orang yang membayar. Tidak mampu membayar kuliah. Biayanya enggak nyampe. Kadang-kadang biaya kuliahnya itu lebih besar dari penghasilan orang tuanya. Elah ciloko itu. Lah saran konkret om penggawan ini. Tampailah Pak Prabowo. Sampaikan pada para mahasiswa. Program makan bergisi makan gratis. Sarapan cuma-cuma atau apapun itu namanya. Ditunda dulu lah. Demi menyelamatkan mahasiswa. Agar tetap kuliah. Ayo berani enggak. Cek saja itu siapa. Tria-tria enggak bisa sekolah di SMA atau SMP. Sudah enggak ada. Atau yang bengak-bengok beri makan bergisi. Atau makan gratis. Sudah enggak ada Pak. Untuk anak-anak TKS di SMP, SMA. Semua sudah sarapan Pak. Yang sekarang jadi krusial itu adalah generasi muda. Yang mau kuliah. Mau pinter. Generasi penerus. Oh raih, sosok, sekolah. Itu yang kita pikirkan. Itu masukan dari om penggawan. Itu ya. Salam penggawan. Salam ngompol. Dadah. Sub indo by broth3rmax